Apa yang ada dalam pikiran kalian ketika kalian mendengar sebutan TKW? Oke guys, jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang TKW. Oke guys, nah kebetulan di sini posisi aku juga sebagai TKW Hongkong ya guys. Nah jadi kenapa sih TKW itu selalu salah di mata kalian? Ada yang salah kah bekerja sebagai TKW itu? Taukah kalian guys, sebenarnya kita juga tidak mau menjadi TKW jauh dari anak, jauh dari keluarga, jauh dari suami ya kan? Kita juga nggak mau itu guys. Kenapa kita seperti ini saat ini? Semua itu karena keadaan ya kan guys? Keadaan yang memang mengharuskan kita untuk menjadi TKW. Mungkin karena gaji di Indonesia ya guys, gaji di negara sendiri itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga kita mau tidak mau harus menjadi TKW yang ya tidak dipungkir ya guys. Yang gajinya dua kali lipat dari gaji kita di Indonesia ya kan? Nah jadi di sini tuh suka heran ya guys dengan kalian, dengan netizen-netizen di sana. Ada salah sedikit gara-gara TKW. TKW begini, TKW begitu. TKW A, B, C, D, E. Ya kan? Kenapa kalian tuh kayak, apa ya? Kayak tidak suka banget gitu dengan TKW, kenapa sih? Apa yang salah? Kita loh di sini kerja loh halal. Kerja hasil keringat kita sendiri guys. Ya kan? Bener-bener kerja dari keringat kita sendiri. Kita yang tidak ada yang namanya korupsi. Tidak ada yang namanya nyelip uang orang dan lain sebagainya ya kan? Di sini kita kerja, bener-bener kerja. Dan ada lagi. Ya kan banyak banget yang ngebuli soal TKW. Katanya TKW nggak bisa makan enak lah. Katanya TKW nggak bisa reunian bareng-bareng ya kan? Nggak bisa makan KFC. Halo? Taukah kalian? Bagaimana kita kalau liburan kita di sini, makannya apa saja? Kalian belum tahu guys. Pakaiannya, merk apa, kalian belum tahu guys. Masuknya ke mal mana, kalian belum tahu. Guys, apa perlu aku liatin satu persatu setiap minggu? Setiap TKW liburannya itu masuknya kemana? Makannya apa? Perlu kah? Apa nggak kejang-kejang kalian nanti di situ? Heran deh ya kan? Seperti mbak siapa ya? Facebooknya. Kalau nggak salah itu mbak Sumarni-Sumarni yang lagi makan KFC. Halo? KFC itu enaknya seberapa? Terlalu kalian itu guys. Terlalu merendahkan TKW. Gajinya PNS di Indonesia berapa guys? Belum ada. Sama seperti gajinya TKW. Paling nggak sih setengahnya gajinya TKW. Sudah berani merendahkan TKW seperti itu. Heran deh. Ya mungkin emang ada beberapa TKW yang mungkin di sini ya seperti itu, seperti ini gitu kan. Tapi tidak semua TKW seperti itu guys. Jadi kalau misalnya emang ada salah satu TKW yang ketahuan mungkin. Maaf ya guys, maaf ini loh. Mungkin yang kayak lesbian, yang mungkin kayak yang mainnya ke diskotik gitu kan. Itu nggak semuanya seperti itu guys. Jadi jangan terus langsung dicap semua TKW itu seperti itu. Oh no. Kalian salah. Jadi di sini TKW-TKW yang emang liburannya setiap minggu yang bermanfaat juga itu banyak sekali. Jadi bukan cuma untuk berfoya-foya menghabiskan uang, karokean, ke diskotik, dan lain sebagainya. Itu kalian salah. Ya kan guys? Dan buat kalian, buat semua netizen, buat semua orang di manapun berada. Kalau emang kalian bisa makan enak ya, bersyukur. Alhamdulillah bisa makan enak. Tapi nggak usahlah bawa-bawa nama TKW. Ya kan? Di sini aku sebagai TKW pun merasa tersinggung. Merasa tersindir dengan adanya kata-kata seperti itu ya. Katanya TKW nggak bisa makan enak. Mbak Sumarni-Sumarni loh, itu kamu itu cuma lagi makan KFC. KFC itu loh seberapa enaknya. KFC Indonesia sama KFC Hongkong itu beda. Halo? Herman deh. Nanti kalau udah ada TKW yang berani bertindak ya kan? Nanti baru bilang maaf, 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 maaf. Apalah kalian itu? Mau jadi terkenal. Mau cepat viral. Bukan seperti itu caranya. Cara yang baik-baik pun banyak, mbak. Supaya cepat viral. Nggak harus bawa-bawa nama TKW. Ya kan? Jadi buat kalian semuanya dimanapun berada, tolong please jangan terus-menerus membuli TKW. TKW loh di sini sebenarnya mereka lagi berjuang untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya juga yang ada di kampung. Kalian tidak tahu seberapa pengorbanannya kita TKW di sini yang jauh dari saudara, jauh dari keluarga. Ada apa-apa kita tidak bisa langsung ketemu dengan keluarga. Jadi tolonglah hargai sedikit TKW. Ya kan guys? Jadi apa ya? Nggak usahlah selalunya membuli TKW begini, TKW begitu. Nggak semuanya TKW seperti itu. Oke guys? Oke jadi cukup sekian dari aku. Kalau emang ada salah kata, mohon maaf. Ya kan? Tapi inilah apa ya? Perasaan mungkin hampir semua TKW ya. Kalau misalnya emang ada orang yang ngebully TKW, pasti hatinya marah. Ya kan? Jadi itu udah wajar. Oke? Thank you for watching. I'll see you in my next video. Bye!